Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, mau tidak mau kita sudah dibimbing, dikasih ilmu oleh guru-guru sekolah kita yaitu percaya, takdir, kotak dan kotak. Itu adalah rukun iman. Bagaimana nyikapinya? Kita seringkali marah-marah ketika ada sesuatu masalah yang tidak cocok dengan hati urani kita. Dagang, rugi besar, masalah keluarga sedikit jadi besar jadi bahan untuk menjadi marah. Artinya itu kurang percaya kepada takdir. Apalagi kotaknya rencana Allah. Tapi dengan percaya ke takdir kita akan bisa nelusuri atau menerka-nerka dan membuat hati kita percaya kepada Allah. Sekarang dikasih Allah rugi dagar. Sekarang ditakdirkan Allah di fitnah orang. Sekarang ditakdirkan Allah aku jatuh dari motor. Aku yakin Allah punya rencana lain ke depan buat saya. Itu cara nyikap itu. Aku yakin Allah punya rencana lain. Hutang, uang dihutang orang nggak bayar. Aku yakin Allah punya rencana lain buat saya. Nah itu teman-teman. Ini yang sering nggak kita indahkan. Ini yang sering nggak kita hiraukan. Iman kepada kotak dan kotak. Ini yang sering kita itu nesu-nesu dengan takdir yang nggak cocok, nggak sesuai. Tapi ketika mendapatkan takdir yang menguntungkan kita, isinya kebahagiaan. Semua kita senang sekali. Jadi teman-teman, percayalah. Takdir itu akan membimbing kita. Percaya kepada keadaan akan membimbing kita. Kearah kepercayaan kepada kotak, rencananya Allah. Salam. 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 Salam.